Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata kepada suaminya. Pak, tadi malam aku mimpi papa ngasih aku sebuah kalung berlian di hari uang tahun pernikahan kita ini. Gimana pendapat papa tentang mimpiku itu? Sang suami menjawab, Mama akan segera mengetahuinya malam ini juga sayang. Dan, malam itu pun, si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati yang berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu pelan-pelan. Dan, isi kado itu adalah sebuah buku yang berjudul Kumpulan Arti Mimpi. Oh, so sweet. Sebuah keluarga sedang pergi liburan ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, si anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, Goodbye, Mickey. Lalu, si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, Goodbye, Minnie. Kemudian, si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, Goodbye, Minnie. Tadi, di pesawat, aku disapa bapak-bapak yang duduk di samping. Mau kemana, dek? Surabaya, pak. Wah, sama ya? Lah, ya kan kita satu pesawat, pak. Tadi, aku mau nyuci motor. Di depannya, ada tulisan 24 jam. Terus, si abangnya nyamperin. Mas, nyuci. Aku bilang. Enggak, bang. Di sini nyucinya kelamaan, sampai 24 jam. Biasanya juga satu jam. Kelamaan nunggu, kalau gitu. Ada mobil anak muda yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, ada nenek-nenek yang nyebrang jalan. Pemuda yang bawa mobil pun terkejut melihat si nenek nyebrang jalan seenaknya, dan hampir dia menabrak nenek itu. Mobil si pemuda pun ngerem mendadak di depan si nenek. Pemuda itu pun keluar dari mobil, dan langsung ngomel-ngomel. Hei, nenek bodoh. Nyebrang jalan seenaknya aja. Eh, si nenek pun jadi marah dan ikut ngomel. Hei, nenek muda. Kanu yang bodoh. Nyebrang nenek-nenek yang tinggal kenal. Tengah malam yang dingin, seorang tukang becak manyun, karena belum dapat penumpang dari sore. Akhirnya, si tukang becak pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya. Wah, penumpang nih, pikir si tukang becak. Akhirnya, wanita itu naik ke atas becak. Mau kemana, dek? Jalan aja, bang. Nanti saya kasih tahu. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba dia menyuruh becak berhenti. Stop, bang. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat, ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menyentuh tanah. Si tukang becak pun ketakutan. Hii, kuntilanak. Eh, dengan spontan, wanita itu pun melirik sini sekarang tukang becak. Biarin, daripada lu, tukang becak. Wuhuuu. Uh-uh-uh-uh. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. So� bang dying.